Ya karena ini sebetulnya berkaitan dengan banyak pertanyaan dari teman-teman yang ikut PKA, PKP, PKN gitu Beberapa mengatakan bahwa kenapa sih di deklat kepemimpinan ini ke ujungnya kita disuruh buat aksi perubahan gitu Buat proyek perubahan gitu Repot-repot amat sih sebetulnya gitu kan Nah terus saya coba elaborasi dan memberikan gambaran bahwa sebetulnya perubahan dan kepemimpinan itu dekat Bahkan Heifetz bilang katanya change and leadership itu sangat kental sekali Jadi leadership becomes important and needed only in times when we require some kind of change, some kind of innovation Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah amin Allah Masha'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Naziruddin, Tuan Rumah di podcast BPSDMD Proxy Banten Obrolan edukatif dari Banten Perubahan adalah sebuah keniscayaan Bahkan kata orang bijak mengatakan semuanya pasti berubah kecuali perubahan itu sendiri Perubahan kalau dibiarkan bisa jadi tidak ada arahnya Maka biar menjadi perubahan terarah harus menjadi sebuah pertumbuhan Nah oleh karena itu butuhlah hal-hal yang lain untuk menyimbangkannya yaitu kreativitas dan inovasi Maka kepemimpinan harus memimpin inovasi dan kreativitas sehingga nanti pada arahnya perubahan bisa dipimpin Dan pada hari ini sangat luar biasa sudah hadir bersama kita seseorang yang layak membahas ini Hanya-nya sudah kelihatan kreativitas anti kemampanan Yaitu Kang Adi, Pak Patwadi ya Wede suara ahli madja dari BKPSDMD Kota Tangerak Baik Pak Adi dan ini saya kenal banget dengan beliau Beliau salah satu Wede suara yang kreatif yang sering diajak sama pembina kita lan ya untuk merumuskan beberapa hal Tapi mungkin pendengar kami belum terlalu kenal dengan Kang Adi nih Kang Patwadi boleh spil tentang latar belakangnya dong sedikit sebelum kita bahas tema yang pada hari ini Oke makasih Makasih ya Kang Nazar Oke baik Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Selanjutnya ini Kang Nazar bisa hadir disini bersama podcast hari ini ya Oke Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa jadi bermanfaat buat banyak orang Amin Sedikit mungkin tentang saya, saya Muhammad Fatwadi Panggilnya Adi biasanya Saya sekarang menjadi bermanfaat suara di BKPSDM Kota Tangerak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerak Mungkin itu aja Oke siap Sedikit spil-spilnya Oke baik kita ngobrol aja nih Berat tapi kita buat ringan aja Oke siap oke Jadi ada berapa perasa, ada perubahan, kreativitas, inovasi dan kepemimpinan Mengapa penting dibahas ini? Ya karena ini sebetulnya berkaitan dengan banyak pertanyaan dari temen-temen yang ikut PKA, PKP, PKN gitu Beberapa mengatakan bahwa kenapa sih di deklat kepemimpinan ini kan ujungnya kita disuruh buat aksi perubahan gitu Buat proyek perubahan gitu Repot-repot amat sih sebetulnya gitu kan Nah terus saya coba Mencoba elaborasi Dan memberikan Gambaran bahwa sebetulnya Perubahan dan kepemimpinan itu deket Oke Bahkan Heifetz itu bilang katanya Change and leadership itu sangat kental sekali Jadi leadership becomes important and needed Only in times when we require some kind of change Some kind of innovation In a stable environment all we need is just authorities and expertise Jadi intinya adalah bahwa ketika kita mau melakukan sebuah perubahan Melakukan sebuah inovasi Pasti kita butuhin namanya kepemimpinan Oke Jadi perubahan itu gak akan mungkin bisa dilakukan Tanpa ada kepemimpinan disitu Oke Oleh karena itu ketika diklat kepemimpinan atau pelatihan kepemimpinan Pasti di ujungnya si peserta akan ditantang Untuk membuat sebuah perubahan yang nanti itu bisa menjadi indikator Sejauh mana kepemimpinannya itu Oke Bisa di exercise oleh dia selama Learning product utamanya adalah Oke Sebuah perubahan atau Jadi perubahan itu Semacam kayak kendaraan Untuk para peserta Mencicipi pengalaman memimpin Oke Jadi gitu-gitu gitu Jadi exercise kepemimpinan dia Baik memimpin dirinya sendiri Memimpin orang lain Dan bahkan memimpin organisasi Melalui kendaraan Aksi perubahan Atau perubahannya itu Itu adalah bagian penting yang diinginkan dari pelatihan tersebut Oke dan tentu saja ini juga upaya agar pemerintahan relevan ya Dengan masyarakat yang terus berubah ya Kayak gitu Sehingga kalau kita gak berubah Gak kreatif Gak berinnovasi Maka akan ketinggalan Maka melayaninya nanti gak Gak akan Gak akan Gak akan nyambung ya Yang lainnya kemana Yang lainnya kemana Karena itu tadi Sebelum proses perubahan kan Oke Si pemimpin itu diminta untuk melakukan diagnosa Diagnosa organisasi gitu ya Diagnosa organisasi itu Nah biasanya kan Ketika seorang pemimpin itu Ketika dia melakukan perubahan itu Oh iya Sebelum kesana mungkin kita coba definisikan perubahan Oke iya Pertanyaan apa nih Apa sih perubahan itu Perubahan itu adalah Kita berubah dari suatu kondisi ke kondisi yang lain Oke Jadi dari kondisi existing ke kondisi yang diharapkan Oke Kondisi existing itu Bisa dalam bentuk hal yang baik Kita buat lebih baik Oke Atau hal yang belum baik menjadi baik Pokoknya gitu Perubahan itu selalu Ada suatu Ada titik awal dan titik akhirnya Okay Existing condition Expected condition Seperti itulah Kondisi yang diinginkan Kondisi saat ini Nah untuk bisa beralih dari kondisi yang Saat ini menuju kondisi yang diharapkan Ingin kan Kita butuh melakukan diagnosa Oke Diagnosa organisasi Baik Mendiagnosa lingkungan eksternal Maupun lingkungan internalnya Nah lingkungan eksternal itu biasanya Memberikan gambaran bahwa Apa nih perubahan di lingkungan eksternal Atau di luar organisasi yang berubah Yang mengharuskan Organisasi melakukan respon Dalam bentuk perubahan juga Agar relevan ya Agar relevan Beberapa hal Oke Untuk bisa relevan Atau bisa inline dengan perubahan tadi Oke Baik Atau juga mungkin ada Masyarakat minta pelayanan lebih cepat Oke Ada ekspektasi masyarakat yang meningkat Oleh karena itu Pemimpin publik harus berpikir Apa nih yang mesti dilakukan perubahan Untuk bisa memenuhi ekspektasi tadi Oke Jadi apa pentingnya perubahan Yang perubahan itu Terserahnya kita harus kawal ya Harus terarah Sehingga bukan hanya berubah Tapi bertumbuh Ya Kondisi yang kini Menjadi yang diharapkan Iya Oleh karena itu Mungkin pertanyaan berikutnya nih Jadi kita ingin definisikan sedikit nih Ya Jadi melalui kreativitas ada inovasi Untuk ujungnya adalah perubahan Iya Kadang orang bingung tuh Apa sih bedanya kreativitas sama inovasi Oke Dimana tuh bedanya Oke ini menarik juga nih Pertanyaan yang memang seringkali Seringkali di ajukan juga Oleh para peserta pelatih Oke Kepemimpinan ya Apa sih bedanya kreativitas inovasi Oke gitu Nah kalau tadi kita sudah bahas perubahan Nah untuk melakukan perubahan itu Kita ditantang untuk melakukan Sebuah Terobosan 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 itu Hanya ada Jika kita melakukan sebuah Kreativitas Nah kreativitas itu adalah Berpikirnya Berpikir menemukan Sesuatu yang Berbeda Oke Sesuatu mungkin yang baru Dari yang sebelumnya Oke Karena kita kan gak mungkin Mengharapkan hasil yang berbeda Dengan cara yang sama Oleh karena itu Kata Einstein gila katanya Gila Oleh karena itu kita ditentu Berpikir berbeda nih Oke Nah berpikir berbeda Berpikir hal baru Adalah kreativitas Kreativitas Berpikirnya itu kreativitas ya Ya berpikir kreativitas Nah tapi tantangannya adalah Apakah yang baru dan berbeda tadi Bisa punya nilai manfaat Oke Nah itu proses itu Sudah mulai masuk pada Tataan bagaimana Membuat inovasi Inovasi Jadi inovasi itu Sudah mulai ada Manfaat dari Perubahan tadi Pemanfaat Ya Ide baru Jadi ide yang diterapkan Dan dapat manfaat ya Ya gitu Jadi kalau kreativitas itu adalah Thinking of new things Kalau Innovation itu Doing of new things Jadi melakukannya Dan melakukan itu Pasti ada manfaatnya Sebagainya Dan yang balik lagi Inovasi itu Ketika manfaatnya itu Bisa dirasakan Dan orang Mau mengadopsinya Oke Atau mengadaptasinya Nah itulah inovasi Oke Jadi keberhasilan untuk Membuat sesuatu yang baru tadi Dimanfaatkan oleh banyak orang Itulah proses inovasinya Inovasinya tadi Seperti itu Dan bisa jadi Waktu kreatif kita sedang sendiri Waktu inovasi dilakukan Ada 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 tim yang dibangun Ada tim yang dibangun Ada sebuah yang lain Ya gitu Nah makanya kenapa Di ketika pelatihan itu Teman-teman peserta itu Diminta untuk Identifikasi stakeholder-nya Buat apa stakeholder Ya itu untuk Membuat yang kreatif tadi Menjadi sebuah Sebuah inovasi Ya Dan inovasi ini Yang kemudian Menjadi pendorong Untuk berubah Dari kondisi yang saat ini Menuju kondisi yang diinginkan Oke siap Nah sekarang nih Yang paling penting menurut saya nih Oke Bagaimana caranya tuh Ya bagaimana caranya Jadi urutannya gimana Mindset harus Apa yang dilakukan oleh Para peserta terutama PKH PKP bahkan TKN Agar dia tadi Dari mulai kreativitas Akhirnya jadi inovasi Dan itulah perubahan Yang dia akan pimpin Ya Berawal sebetulnya Dari mindsetnya dulu Mindsetnya dulu Jadi mindset bahwa Dia akan open mind Terhadap perubahan Dia mau berubah Seperti itu Mau berpikir berbeda Dari sebelumnya Oke Dan teknik-teknik berpikir kreatif ini Banyak sebetulnya kan Kayak misalkan Ada scamper Scamper itu Kita cuman Coba Apa istilahnya Substitute Mengganti sesuatu Yang sudah ada diganti sedikit Ada yang combine Ada depth Ada modify Lalu ada lagi Reverse Eliminate dan sebagainya Terus scamper itu Itu bisa mendapatkan sesuatu yang baru Oke Itu untuk teknik berpikir kreatifnya Tapi pasti bahwa Si pemimpin itu Mau membuka ruang Untuk dirinya Dan staff-staff yang dipimpin Pemimpinnya itu Untuk punya kemampuan Kemauan untuk berpikir berbeda Itu dia Tapi kalau ketika pemimpinnya mencoba Menutupi gitu Misalkan Gak siap untuk berbeda Itu adalah salah satu Kendala untuk Terciptanya lingkungan yang kreatif Biasanya Jadi belum apa-apa Si staffnya ketakutan Untuk berpikir berbeda Dari pimpinannya Nah ketika dia punya mindset Bahwa Oke Yang penting kita diskusi Berbeda kita diskusikan segala macem Itu adalah Awal dari Jadi Tumbuhnya lingkungan yang kreatif Menset Ya gitu Jadi awal dari mindset ya Gimana caranya Kalau Dalam Dalam perjalanan nih Banyak kita ketemu Bahwa agak susah banget nih Mensenya berubah gitu Ya Apa yang kita harus pancing Apa yang kita lakukan Oke itu berarti harus ada semacam Penyadaran ya Oke Bahwa Kalau kita tidak kreatif Tidak berubah Maka Kita bakal tidak Relevan Oke Mungkin Kang Nazar Pernah denger namanya Sigmoid curve Iya Sigmoid curve itu menarik ya Dia Kurva yang dibuat Dibuat oleh Charles Handy gitu Dia bilang bahwa Kalau kita tidak berubah Maka kita akan Tidak Relevan Karena semua Organisme itu Berubah Di Sigmoid curve Bahkan pada kondisi yang Sedang baik-baik saja Kita harus membuat perubahan Oke Kadang-kadang seperti gini Pemimpin bilang Oh di kantor saya Oke-oke aja Kayaknya gak ada Mesti dirubah Padahal Melakukan perubahan itu Adalah pada saat Semua sedang baik-baik saja Kalau kita Berikan contoh Ilustrasi pada diri kita Katakanlah Oke Saya mau berubah Berolahraga dengan lebih baik Apakah ketika kita sedang sehat Atau sedang kita sakit Sehat Antisipatif kan Iya antisipatif Oke Itu juga organisasi Kita harus mencari Produk baru Riset produk baru Pada ketika produk yang kita jual Sekarang sedang bagus-bagus saja Oke Ketika kita berpuas pada produk yang sudah kita jual ini Baru setelah turun Baru kita nyari produk baru Oke Itu kalau kata Dari Sigmoid curve itu Itu akan susah untuk Oke Karena Sumber dayanya terbatas Sudah Ya olahraga ketika sakit Ya sudah terbatas Begitu ya Kayak gitu lah kira-kira Jadi Harus ada mindset Bahwa memang perubahan ini Hal yang penting untuk dilakukan Pertama mindset Kalau mindset udah bener nih Udah oke mau berubah Berikutnya Berikutnya tadi Bahwa dia buka ruang Yang kondusif Untuk Organisasinya Bisa berpikir kreatif Oke Jadi Ketika orang Ngasih sesuatu gagas itu Jangan dibatasi Jangan dibatasi Dibuat aman Nyaman Berbeda gitu ya Ya Bahkan setelah kreativitas itu Coba dimanfaatkan Coba diterapkan Berarti Itu kan masuk ke inovasi kan Ya Nah kadang-kadang gagal Kadang-kadang gak berhasil Oke Nah seorang pemimpin Mungkin Punya mindset Untuk Merayakan kegagalan Oke Bukan berarti gagal semua Lalu senang Oke oke Tapi dengan merayakan kegagalan itu Kita dapat lesson learn Oke Pelajaran apa yang Sehingga tidak mengulang kegagalan Jadi Inovasi cari Gagal Gagal gak apa-apa Yuk tapi yang penting adalah Apa lesson learnnya Nah itulah yang kemudian Membuat bahwa Evaluasi itu Menjadi bagian penting Dari sebuah siklus Organisasi Sering kali banyak evaluasi itu Dibuat gitu kan Oke Tapi hasilnya tidak pernah digunakan Oke Nah sekarang dengan adanya Mindset inovasi ini Evaluasi itu menjadi Selatu pilar penting Yang hasilnya harus digunakan Untuk menjadi input Membuat sebuah hal yang baru lagi Bahkan produk Aksi perubahan Atau proyek perubahan Sebenarnya bisa dievaluasi ya Nanti diprogramkan Menjadi inovasi yang bisa lebih stabil Ya Ya Sepertinya Jadi Itu Poin pentingnya lah Jadi Kreativitas dan inovasinya Sudah Sudah bisa dilakukan Nah Ketika mengalami inovasi itu Hal yang penting Dipahami adalah Bahwa tidak bisa Kita lakukan sendiri Oke Kita lakukan bersama dengan Tim kita Bahkan kita bersama dengan Stakeholder kita Apakah itu internal Apakah itu Eksternal Organisasi Oke Dan bahkan Ada proses komunikasi di sana Gitu Jadi untuk memastikan bahwa Inovasi itu bisa disuntikkan Ke seluruh stakeholder Yang harus kita lakukan adalah Komunikasi efektif gitu Melakukan pembelajaran juga ya Sampai Bagaimana membuat yang tadinya Tidak mau Berubah Jadi mau berubah Bahkan yang tadinya Tidak mampu berubah Jadi mampu untuk berubah Dan akhirnya semua ikut gitu Dan untuk itu boleh ngundang Menurut narasumber kan Bisa Dalam prakteknya Sangat mungkin gitu Kita membutuhkan sumber yang lain Agar tim kita bisa belajar untuk melakukan perubahan Bisa Sangat bisa Dan toolsnya sudah tersedia sebetulnya Kalau ada pertanyaan Terus bagaimana melakukan perubahan di organisasi Oh alhamdulillahnya sudah banyak model-model perubahan organisasi Salah satunya adalah model kotor Model kotor itu menarik sebetulnya ya Dia ada 8 step gitu Jadi kalau misalkan ada pertanyaan seorang pemimpin Bagaimana saya melakukan perubahan di organisasi saya ya Tinggalnya kotor gitu Oke Apa yang di dalam model kotor itu Model kotor itu memberikan guidelines gitu Guidance gitu pada pemimpin untuk secara bertahap Menyiapkan segala sesuatu di setiap aspek tadi Nah contohnya misalkan Aspek pertamanya itu kotor bilang Create urgency Jadi bagaimana menciptakan semacam Kemendesakan bahwa perubahan ini penting untuk kita lakukan sekarang loh Menghadirkan rasa mendesak ya Menghadirkan kesadaran bahwa ini penting dan sebagainya Pasti dengan fakta dan data yang oke gitu ya Jadi pertanyaan Jawaban atas pertanyaan The why Mengapa perubahan ini penting Itu harus dijawab oleh pemimpin dengan sangat precise gitu Sehingga stakeholder atau siapapun yang akan diajak serta untuk berubah Merasa bahwa Yes, saya jelas banget kita berubah nih Mengapa berubahnya jelas nih Jangan sampai ada pertanyaan Pak, mengapa kita berubah? Saya juga gak tau kenapa kita berubah Itu udah sangat luar biasa tuh Sangat Nggak akan bisa selesai itu perubahan Itu create urgency itu jadi poin penting Nah tahap berikutnya Ada yang namanya Mulai masuk ke build a coalition Nah ketika seorang pemimpin itu sudah mulai tahu ada Ada ide perubahan yang dilakukannya Maka hal pertama dia harus mencari Stakeholder-stakeholders yang berpengaruh dulu Koalisi yang berpengaruh gitu kan Untuk memastikan ini akan berjalan Makanya biasanya dia akan hubungin mentornya Akan hubungin orang yang punya kewenangan dan sebagainya Untuk sama-sama punya perspektif yang sama terhadap perubahan Lalu setelah itu mereka create vision Membangun visi yang sama Membayangkan apa yang ada di depan sana Kemudian baru communicate vision terhadap stakeholder yang lebih luas Lalu yang menarik lagi adalah Empower others Empower others itu adalah bahwa ketika perubahan dilakukan Si pemimpin harus punya perhatian untuk memampukan yang ikut perubahan tadi Jangan ditinggalkan gitu Kalau misalkan perubahan dalam bentuk berpindah dari manual ke digital Maka orang-orang yang belum bisa digital itu diberikan pelatihan Jadi menghilangkan hambatan-hambatan yang mungkin membuat perubahan tidak relevan Tidak bisa lancar Peraturannya tidak ada dibikin peraturannya SOPnya tidak ada dibikin SOPnya Itu dalam konteks empower others Setelah itu jangan lupa create quick wins Artinya perubahan itu harus bisa cepat dirasakan manfaatnya cepat Supaya apa? Supaya yang diajak berubah itu merasa bahwa Ada manfaatnya Ada manfaatnya dan itu meningkatkan semangat untuk berubah selanjutnya Jadi si siapa si pemimpin itu harus bisa memilih milestone satu itu milestone yang Gampang diraih Manfaatnya cepat dirasakan Tidak susah gitu Karena susah kan orang bahwa Kayaknya berat banget ini berubah Kayak gitu lah kira-kira Yang langsung kelihatan Yang langsung kelihatan Langsung dirasakan Karena itu punya pengaruh pada moral yang dipimpinnya untuk berubahan seperti itu Berikutnya baru melaksanakan perubahan selanjutnya Dan terakhir kata Kotor itu Embed the change Jadi artinya Bagaimana budaya-budaya yang sudah dicaptakan dari perubahan ini Bisa di internalize ke dalam budaya organisasi secara keseluruhan Memimpin itu semualah yang disebut pemimpin perubahan Yes Leading change namanya Jadi memimpin perubahan Itulah Itulah yang tadi di Langkah-langkah itu yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin Itu yang sebut Pak Adi tadi bilang bahwa Proyek perubahan atau perubahan adalah sebuah tools ya Untuk memimpin gitu ya Kendaraan Jadi kalau teman-teman mau bikin proyek perubahannya itu biasa-biasa aja Ya berarti kendaraannya juga biasa-biasa aja Tapi kalau mau naik SUV yang premium ya bikin proyek perubahan yang oke gitu Sepanjang pengalaman Kang Adi Mas Adi atau Pak Adi nih Dari banyak membimbing para peserta segala macam Ada nggak testimoni-stimoni yang ke arah Oh ini kayaknya keren banget ya Oh ini bantuan banget gitu Oh ya Hampir sama semua Mereka tapi walaupun dengan beda apa Beda lingkup ya Tapi memang rata-rata merasakan bahwa Pak baru kali ini ternyata ya memimpin itu Ada seninya Memimpin itu ada caranya Dengan mengikut pelatihan kepemimpinan ini Sedikit banyak materi-materi yang sudah diberikan itu Sebetulnya sudah saya terapkan Pak Tapi saya baru tahu ternyata penerapan yang saya lakukan ini bisa terkait satu sama lain Dulu diterapkan tapi belum terstruktur ya Belum terstruktur Tapi ternyata ketika ikut pelatihan ini Oh ya baru terstruktur Yang saya sampaikan kepada koci saya adalah Ya itulah dia fungsinya Bahwa anda peserta pelatihan kepemimpinan ini bukan gelas kosong Bukan apa Bukan yang katakanlah gak punya pengalaman Ya ya Anda punya pengalaman Pemimpin Punya pengalaman Apa punya pemahaman tentang kepemimpinan Punya pengetahuan tentang kepemimpinan Nah dengan adanya pelatihan ini Anda bisa merangkai mungkin Kepingan-kepingan yang dulu mungkin terserak-serak Oke Sehingga anda bisa punya pemahaman yang lebih bagus Atau kalau pemahaman yang sudah bagus Makin bagus lagi Makin yakin lagi Bahwa ternyata Memimpin itu ada caranya Memimpin itu ada tekniknya Memimpin itu ada prosedurnya segala macam Oke mantap Kira itu sih Tantangan yang pernah dialami Yang paling khas Yang paling dapat gitu Tantangan yang Ketika mengarahkan nih para peserta Untuk melakukan sebuah kepemimpinan perubahan Apa tuh? Ya tentangannya pertama Mereka langsung melihat ke internal biasanya Jadi ketika ada masalah apa di organisasinya Mereka cenderung langsung-langsung melihat ke internal Kurang itu Kurang sumber daya Kurang anggaran Kurang pegawai Kurang peralatan Padahal itu Bentar dulu Oke Yang harus dilakukan adalah Melihat keluar dulu Apa sih relevansi dari organisasi kita Oke Apa sih harapan masyarakat pada layanan organisasi kita Apakah ada perubahan kebijakan yang terkait dengan organisasi kita Nah itu yang dilakukan terlebih dahulu Oke Setelah itu baru nanti kita lihat ke internal Nah baru kita bikin strategi Perubahannya apa Seperti itu Kira-kira itu Kayak gitu sih sebetulnya langkah-langkahnya Keren-keren Banyaknya langsung ke internal Langsung ke internal ya Dan bahkan ketika mereka melihat ke internal Kayaknya semua Everything is running well nih Kayak gitu Gak ada yang mesti dirubah nih Oke oke Nah kita sebagai coachnya itu mengatakan bahwa Oke kalau itu bagus semua Nah bagaimana Anda melakukan perubahan untuk membuatnya lebih bagus Meningkatkan ya Meningkatkan Menumbuhkan gitu Jadi kalau misalkan yakin ini bagus semua Ya sekarang tinggal membuatnya lebih bagus Ada gak ide untuk melakukan percepatan itu Oke Oh gitu ya Jadi dia pikir Peserta itu pikir Kalau semua sedang baik-baik saja ya gak usah berubah Oke oke Kita kembali ke sigmoid craft tadi Bahwa perubahan itu paling bagus kita lakukan pada saat Semuanya sedang baik-baik saja Ketika semua running well Kayak gitu Karena memang sunatulohnya Perubahan Perubahan 10 tahun yang lalu kan masih hitam mbak Sekarang udah putih nih Berubah juga Berubah Menua itu kan berubah Ya Apakah ada gak respon kita untuk melakukan perubahan Ya perubahan gaya hidup Perubahan Perubahan Pola makan Itu perubahan-perubahan Dan ketika melakukan perubahan gaya hidup Perubahan pola makan Itu butuh gak kepemimpinan Butuh Paling tidak kepemimpinan diri sendiri Self leadershipnya Kayak gitu Nah apalagi kalau misalkan kita Meminta istri kita atau orang rumah kita Untuk menyediakan makanan yang sesuai dengan gaya hidup kita sekarang nih Itu pun sudah membangun orang lain kan Memimpin istri kita Ya Mempengaruhi istri kita Untuk mau ikut dengan perubahan kita Itu pun sudah namanya Lead others Memimpin orang lain Jadi dalam konteks perubahan ini Leadership is all about influencing sebetulnya Jadi leadership adalah tentang bagaimana mempengaruhi Mempengaruhi Oke Karena gagasan kita ini suatu yang baru Mengajak orang untuk mau berubah Itu adalah tantangan bagaimana mempengaruhi mereka Siap siap Nah tantangan buat peserta Anda tidak lagi hanya self lead Leadershipnya memimpin diri sendiri Atau memimpin orang lain Tapi memimpin organisasi Apa maksudnya? Ada kinerja organisasi yang harus dicapai Atau ditingkatkan lebih Kayak gitu Kira itu sih gambar Keren 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 ya Keren Oke keren banget nih Alhamdulillah Tadi saya disebut-sebut tentang Digatilisasi atau tadi Menjadikan otomasi Kadang-kadang tuh peserta Kalau yang saya temui Ketika dia proyek perubahan Paksi perubahan Itu tadi membawanya ke modern Ke aplikasi Kayak gitu Itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus ya Sebenarnya Tadi intinya adalah Lebih baik Iya Dari sebelumnya Kita bisa lihat keadaannya kan Kebutuhannya Tidak selalu harus begini Tidak harus selalu aplikasi Jadi misalkan ternyata bukan aplikasi Tapi aplikasi salah satu alat Alat pendorong perubahan terjadi Oke Jadi kalau misalkan Bukan perubahannya Bukan pada aplikasi sebetulnya Oke Jadi aplikasi itulah alat Untuk mendorong perubahan terjadi Mempercepat perubahan terjadi gitu Karena percuma dibuat aplikasi Tapi gak dipakai Tadi tantangannya Jadi banyak aplikasi Misalkan dari aksi perubahan Aksi perubahan Jadi ternyata yang menggunakannya sedikit Artinya disitu ada pertanyaan besar Bagaimana memimpinnya Jadi memimpin itu adalah Memimpin orang-orang Untuk mau dan mampu Menggunakan aplikasi Sehingga Berubah Gitu Justru Justru poinnya ada disitu ya Letakkan aplikasi sebagai tools Ya Sebagai alat Bukan perubahannya Berubahannya Jadi aplikasi itu sebagai alat Untuk mempercepat perubahan Oke siap Proses kepemimpinannya adalah Bagaimana mempengaruhi stakeholder Terkait dengan aplikasi Untuk mau Dan mampu Menggunakan aplikasi Sehingga berubah Cara kerja mereka Berubah cara Pikir mereka Dan menghasilkan Perubahan yang diinginkan Oke mantep Obrolan yang keren nih Baik Perubahan Kreativitas Dan inovasi Setelah kepemimpinan Bahwa penting banget Untuk Para pemimpin Memimpin perubahan Dengan memanfaatkan Kreativitas yang kita miliki Dan melakukan inovasi Sehingga kepemimpinan kita Pada akhir Pada akhirnya Pada saatnya Yang relevan dengan Yang kita pimpin Relevan dengan Yang kita layani Terima kasih Sampai ketemu lagi Di podcast berikutnya BPSNB Banten Yang obrolan edukatif Dari Banten Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih